Dalam video kali ini, ada sebuah kasus di mana jam dan tanggal pada laptop atau komputer selalu kembali ke setelan awal. Ketika di-set time automatically, jam kembali normal. Namun setelah dimatikan dan dinyalakan kembali, tanggal kembali ke settingan awal. Cara mengatasinya, kita harus membongkar laptop atau komputer tersebut. Kemudian cari baterai CMOS, biasanya bertipe CR2032. Baterai ini normalnya memiliki tegangan 3V jika diukur. Nah pada laptop ini, tegangannya hampir 0, jadi kita harus ganti. Untuk laptop, bentuk CMOS dapat bervariasi seperti ini. Ada juga yang seperti ini dan masih banyak lagi. Karena tegangannya kurang, kita akan ganti dengan yang baru. Dapat dilihat, baterai ini memiliki tegangan 3V. Setelah diganti, seharusnya jam dan tanggal pada laptop atau komputer tidak akan berubah ke setelan awal lagi. Terima kasih telah menonton!